Halo guys, jadi kembali lagi di video ini Sekarang kita mau nge-review kartu White Lion ini Tapi belum itu, gara-gara kemarin ulang tahunku yang keempat gelas Kita buka-buka kado dari keluarga dan fans-fans gue saja Ayo Kado pertama Oke, ini angpau dari anggota keluarga Dari makku Ini dari mak Ini dari engkuku sama engkinku Ini dari itiu sama eme-me Makasih Oke, jadi untuk kado yang kedua ini dari Dari keluarga Banyak papaku dari encing sama engkim sama freya Ini sanggal marvel Makasih Jadi untuk kado yang ketiga ini dari fans, dari Mas Yuda Oke Yang pertama ini kado ini kado, baju, baju champion warna hijau Makasih Nah ini yang paling bagus ini, ini yang paling bagus ini, ini champion juga, tapi sandal Untuk kado yang terakhir ini, ini kado yang sangat spesial banget Dan besar juga ini kado ini Ini kado yang paling besar dari semua kado yang ada, ini juga, ini juga paling penting di video ini Kado yang masih tahu, ini kado yang terakhir ini Terima kasih Ini kado yang terakhir ini Jadi, di white line ini, packagingnya itu sangat Oke Packagingnya itu sangat bagus Unik sekali Ini ya, lihat ya Ini Ada tulisan MMXI Yang berarti 2011 Berarti kartunya buat lain ini Udah dari 2011 Jadi, ini depannya Ini depannya Belakangnya ini Jadi, belakangnya ini Tunjukin kartu belakangnya itu kayak gimana Jadi, ini bakal jadi punggung kartunya Kartunya ini dibuat oleh pesulap terkenal Namanya David Blaine Cek Youtubenya ya Ini Designed by Mark D. Statsman Sebenarnya nama aslinya itu Mark Statsman Jadi Kenapa kok dikasih ide Nanti aku jelaskan di tengah-tengah video Nah, ini Ini yang paling aku Ini yang paling aku suka Sebenarnya itu Di sini Ada Kayak plasternya Biar gak kebuka Pas ngirim Jadi, sekarang Ini aku tutupin aja Oke Ini kalau ada plasternya Karena ini kan ada tulisan play Sama cards Ya kan Jadi, keliatannya kayak playing cards Misalnya emang playing cards Ini bukan Kalau aku buka ini Ini tulisannya Play Indigo Cards Jadi, kita ditipu Apa itu Indigo? Jadi, pesulatnya David Blaine Itu penangat Penangat dari Street Magic Terus Dia Suruh mikirin Eh, spekternya Disuruh mikirin Satu huruf Dan Enggak tahu kenapa Mereka mikirnya Indigo Terus David Blaine-nya Nge-guess Dan bener Dia jawabnya Indigo Mari kita lihat Kartu yang ada Di dalam packaging Yang bagus ini Aku buka Oh, ini juga guys Ini Biasanya itu Semua kartu itu Bukanya itu Sampai Sampai sini doang Ini bukanya Sampai dalam Segini Biar kita mudah Ngambilnya Dan Big reveal Taraaa Jadi, disini Kita Kartunya nih Sebenarnya Mempunyai Dua kartu bonus Yang pertama Kartu ini Nih Kayaknya Kartunya Gambarnya Buat Tangan lagi Ngelempar kartu Jadi, kayaknya Kartunya ini Buat ngelempar Nah, yang ini Ini spesial banget Kartunya ini Kebanyakan Kebanyakan Deck kartu Gak punya kartu ini Karena mereka gak tau Gunanya apa Padahal ini kayak Berguna banget Dan Ini kartunya Double Bag Jadi, dua-duanya itu Kunggung Andi Aku kasih tau Kegunaannya Kartu ini apa Jadi, sekarang Kita singkirkan Kartu bonus ini Kita ke Kartu Normalnya Disini kita Ya As As Sampai King Biasa Ini Asnya ini White Lion Terus Ini bentuknya Untuk asnya ini Kita juga punya Dua Joker Yang lumayan bagus Gambarnya Ini Jokernya Gambarnya Lion Yang warnanya Putih Buat Lion Ini Pak Tapi kalau aku lihat kok Bentuknya kayak Orangnya kayak Albert Einstein Gitu Ini Joker hitam Gak ada Joker Yang warna-warni Dua Joker hitam Jadi Sudah Oh Aku juga mau kasih tau kalian Ini Belakangnya Belakangnya itu Kalian tau gak Kenapa ini Mark Di Statement Kan kalau Baca ini Mark Di Terus digabung Kan jadi Mark Jadi ini kartunya itu Mark Apa itu Mark Kartu Mark itu Kartu Mark itu Jadi kalian bisa melihat Kartu apa itu Dengan menyati Punggung Punggungnya Misalnya ini Ini kalau kalian lihat Lebih dekat Ini tuh Kartu King Ini kita lihat Ini King Terus jadi ya Semuanya kayak gitu Nanti gimana Gimana caranya Tau Kartu apa ini Nanti aku juga Mau bikin video Tentang itu Di lain hari Oke Sudah jadi Cuma begitu doang Jadi Semuanya ini Sama aja Semuanya ini Semuanya sama aja Oh ini juga ada Ini 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 aku cari ya Di Kartu King King ya Kartu King Ini tuh Mukanya ini Mukanya orang yang buat Yaitu David Blaine Jadi ini orangnya Orangnya itu Mereka kayak gini Jadi dia taruh Mukanya sendiri Di kartunya Sangat Kreatif Ini ya Ini Satu hal menarik juga Di Muka kartunya Agar aku cari Nih Kalian lihat Di Queen ini ada apa Kalian kalau gak lihat Nanti di tengah-tengah video Bakal aku jelasin Dengan cara Sulap Jadi Jack Jack Queen King Semua wajah Beda-beda Semua wajah King King kayak gini Yang diamond Ini yang Ini yang keretik Dan aku lupa Ini yang hati Ini yang sekop Yaitu David Blaine Yang Diamond Yang diamond Yang queen Ini yang queen Queen sekop Diamond Kreating Sama hati Jadi Semuanya beda Yang jack Ini yang diamond Kreating Hati Dan Sekop Sekarang Kita ke bagian yang Lebih interesting Aku juga lupa bilang Kalau Ini kartunya ini Mudah di Mudah di Spread Jadi Sama Kalau mudah di Spread Baiknya juga mudah di Fan Sekarang Sekarang ke bagian Spesial dari Kartunya Sekarang Kita ke bagian Bagusnya Di video ini Oke Keistimewaan Kartu White Ligin Dan kenapa Aku rekomendasiin kalian Beli kartu ini Oke Kalian lihat Ada sesuatu Tidak Di packaging Depannya ini Terutama yang bagian Gambar Singanya ini Enggak Oke Saya jelaskan Apa istimewanya Dari gambar Singa ini Dengan sulap Pak Bilang Stop Stop Oke Stop Gaparin kartunya Apa-apa Oke Di tengah Terus aku Kocok lagi Kau Kocok Jadi Kartunya ini Gara-gara Gak gampang Rosak Berarti Gak gampang Beko Jadi Pas di Shuffle Kayak gini Udah Banget Sama Enak Banget Jadi Sekarang Aku bakal Nyari Kartunya Apa-apa Oke Tapi Aku gak bakal Nyentuh Decknya Oke Decknya Aku singgirkan Disini Tau Ingat gak Ini ada Gambar Apa Jadi Kalian Lihat Dekat-dekat Ini ada Di rambut Singanya Ada tulisan Yaitu 7 Diamond Yang berarti Itu kartunya apa 7 diamond kan Iya Kan Masih gak kelihatan Ini Aku kasih lingkaran Oke Disini Oke Flap berikut Oke Jadi untuk Kartu Yang Istimewa Ini Yang tadi aku bilang Pas aku Buka kartunya Yang Ini Double Bag Sekarang aku kasih tunjuk Kegunaannya itu apa Oke Bapak 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 pikirin Satu kartu Apa Kartunya Ngomong Asati Asati Iya Oke Jadi Aku gak ngapain-ngapain Kartunya kan Ini kalau aku spread Begini Ini bakal ada Satu kartu Yang Kebalik Oke Kartunya Yang kebalik Ini aku taruh Di atas Oke Dan Pasti itu Kartunya Papa As Hati Jadi Cara kartunya Cara selapnya itu Bekerja Jadi itu Kartunya Yang Mereka pilih itu Kamu taruh di atas Misalnya ya 9 Keriting Oke 9 keriting Nah Gara-gara Ada double bag ini Jadi Mereka Jadi kan Dua-duanya kan Kebalik kan Jadi Ya Mereka kira itu Kartunya mereka Soalnya mereka gak ngeliat Kartunya mereka Barusan lagi Jadi pas kamu Taruh atas Kamu tinggal Melakuin Double lift Nah Double lift itu apa Double lift itu Kamu ngangkat Dua kartu Sekaligus Jadi kamu kayak Ngangkat Satu kartu Padahal kamu ngangkat Dua kartu Oh ini juga Kamu ngomong Kartunya ini kayak Tipis Tipis Banget Jadi kalau kamu kayak gini Tipis kan Terus Kamu kayak Saya megang dua kartu Jadi itu kayak Kamu megang kayak Satu kartu Gitu Sudah Sudah doang Tapi Saya gak bakal ngelakuin Sulap-sulap yang Begitu doang Aku bakal ngelakuin Sulap Favoritku Ya Aku bakal ngelakuin Sulap Favoritku Jadi sekarang kita ke Sulap Nyat Bentar Bentar Sebelum ke sulap Favoritku Aku masih ada Sulap yang berhubungan Dengan kartu ini Ini yang terakhir Oke Pak Bilang stop ya Pak Kapan aja Ini bukan Settingan Stop Stop Oke Ini Hafalin kartunya Papa Oke Sekarang aku bakal Nyari Kartunya Papa Oke Ini aku Cut and complete dulu Oke Aku bakal nyari Kartunya Papa Oke Kartunya Papa Itu Ini Ya kan Salah ya Oh bukan Bukan Aku gak bilang Queen Itu bukan Kartunya Papa Lihat Kartu yang dia pegang Itu Empat Hati Jadi itu Kegunaannya Queen itu Memegang Empat hati Biar tambah Hype Ending Sulapnya Oke Sekarang kita Sudah di Outro di video ini Biar gak Bosen Mending Aku bawa Ini Special Gessel Lid Linci Jadi Jadi guys Gimana Kartunya bagus Apa Enggak Kalau Kalian pikir Itu bagus Dan mau Beli Aku bakal Kasih link Di deskripsi Kalian Mau Beli Ya udah Gitu Kalian Kalau suka Videonya Jangan Lupa Like Comment Share Ke teman Temannya Kalian Dan Yang Paling Penting Jangan Lupa Subscribe Dan tekan Notifikasi Bellnya Supaya Gak Ketinggalan Video Video Saya Video Video Baru Saya Oke Bye Sampai